Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kehimpunan Kudukunan Tani Indonesia atau HKTI melantik Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah HKTI Papua Bupati Kerom, Pieter Gus Bagger, untuk periode 2022-2027. Pieter terpilih secara aklamasi dalam proses musyawarah Provinsi DPD HKTI, Papua yang digelar di salah satu hotel di kota Jayapura. Pelantikan DPD HKTI dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HKTI, Jenderal TNI Purnawang Muldoko di Hotel Grand Sahid Jakarta. Muldoko berharap nantinya Provinsi Papua bisa mengelola potensi yang besar di Provinsi Papua dan menjadikan petani di Papua sejahtera. Pieter Gus Bagger dalam pidatonya menyampaikan akan memanfaatkan potensi lahan yang subur di berbagai daerah Papua dan menjadikan masyarakat petani Papua sejahtera. Dan mandiri dalam sektor pangan maupun ekonomi, HKTI Provinsi Papua akan mengawasi langsung terhadap pemerintah daerah maupun tingkat organisasi. HKTI Provinsi Papua memberi masukan agar anggaran di daerah dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap para petani. Dan ke depannya HKTI akan berinovasi dari pupuk kimia menjadi pupuk organik. Ini saya melantik Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Papua, Pak Pieter, untuk menjadi Ketua di daerah Papua. Dan satu pesan saya tadi bagaimana Ketua yang baru ini bisa mengelola potensi yang luar biasa yang ada di Papua menjadi sebuah kekuatan nyata, kekuatan real. Sehingga hasilnya nanti adalah indikatornya masyarakat petani Papua menjadi sejahtera. Papua yang sekian tahun, tapi lebih dari itu HKTI Papua harus bangkit hidup dan berperan aktif menjalankan visi-misi organisasi HKTI baik sebagai lembaga laboratorium internal, tetapi juga laboratorium bagi petani-petani di Papua yang kita lihat bahwa situasi data BPS menunjukkan Provinsi Papua ranking 1 Provinsi termiskin. Sementara kita lihat potensi daerah tidak hanya pertambangan mineral dan energi, tapi juga lahan yang subur dan luas ini adalah potensi unggulan daerah. Dan juga kita memiliki petani yang sangat-sangat setia dengan profesi mereka. Hampir 60 persen penduduk Papua adalah petani. Nah ini harus kita gunakan potensi unggulan daerah ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemandirian. Kemandirian apa? Kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, ketahanan pangan bagi daerah Papua.